Aku akan selalu menjaga dan mencintaimu Aku janji padamu Menjaga dan mencintaimu Aku janji padamu Menjaga dan mencintaimu Aku janji padamu Akan mencintaimu Assalamualaikum, Cik Azman Waalaikumsalam Mungkin saya datang ini tanpa penjagaan Saya tak mengganggu Cik Azman kan? Memang saya ada hal sikit tapi tak apa Puan Mimi kan bakal jadi Mak Mertua saya Mak Aina Dira pun Mak saya juga Jadi takkan saya tak nak jumpa dengan pakar Mak Mertua saya? Betul tak? Maksud Pak Mertua Cik Azman tak payahlah nak formal dengan saya Saya dah lagi muda daripada Aina Dira Kita boleh jadi kawan kalau Cik Azman sudi Maksud Pak Mertua Kawan Kawan tak dekat belakang Puan Mimi Maksud Pak Mertua Suami Puan peras duit kami Dan sekarang dipaksa saya kahwin dengan Puan Dia bukan anak saya Itu bukan perintah Pertanyaan sekarang ini Suami Puan dah merusahkan keluarga saya Dan saya cukup pantang Kalau ada orang kacau keluarga saya Terutamanya waktu seperti ini Sebab Mak Mertua dengan sakit Cuma orang yang tak berhati-perlum saja Yang sanggup buat perkara Macam Puan dan suami Puan Saya minta maaf, Cik Azman Tolong jangan samakan saya dengan suami saya Saya juga jadi mangsa keadaan Saya tesepi Kalau semua kata putus atas tangan saya Saya takkan biarkan Cik Azman kahwin dengan anak diri saya Tapi keputusan di tangan suami Puan kan Jadi, Aina Dira akan menjadi isteri saya Dan awak akan menjadi ibu saya Tapi Azman, kita masih boleh usaha Dan awak tak perlu kahwin dengan Aina Dira Maksud Puan? Maksud saya Mungkin awak boleh berbincang dengan suami saya Mungkin wangsa dan media boleh bersatu dengan cara lain Puan selanjutnya dengan media korp Terima kasihlah, Puan Mimi Saya lebih rela memperisterikan Aina Dira daripada bergabung dengan media korp Itu lebih senang di cuti Itu lebih senang di cuti Iso 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 Kenapa aku dijodohkan dengan orang tua itu bukan dengan Azman? Tak apa Dia bukan untuk aku Aku dah terlepas Tak boleh, tak boleh, tak boleh Aku tak akan biarkan dia kahwin dengan Aina Dira Aku kena cek jalan juga Kenapa bu? Tak mahu kembali ke? Tak adalah Ibu teringatkan Azman Kesian dekat dia Hari bahagia dia Macam serentak dengan hari sedih Bila teringatkan dia nak kahwin Saya ingat pula Mummy dia nak pergi tinggalkan dia Inilah yang kita dengar dekat Dalong Drama dekat TV itu bu Ajal mahu jodoh pertemuan di tengah Allah Abang mahu tengok jodoh Desa nanti midah Di Abang mahu Tapi kita kena ingat juga bu Pangtang maut sebelum ajan Keadaan anti midah Dah teruk dah Dia dah masuk stage 4 Masa operasi hari itu Betul ke apa yang Har buat ni bu? Masa Har Har nak pergi luar negara ni Masa ambil anti midah tengah sakit Buat Ifah apa-apa jadi kat dia? Itulah Ibu pun tak tahu kenapa Ibu rasa macam tak sedap hati nak lepaskan Har pergi sana Tapi kalau anti midah boleh cakap ibu rasa Dia akan suruh Har pergi juga Kenapa ibu cakap macam tu? Ibu ada beritahu dia yang Har nak pergi Dubai Dia anggup-anggupkan kepala dia macam Dia nak Har uruskan projek tu Ibu rasa Dia nak Har pergi sebagai sebuah orang Macam Abang Ibu rasa? Anti midah tu garang Tapi mata dia tajam ha Setengah orang tu garang tak kena tempat kan Tapi anti midah Walau sebesar kuman pun dia boleh nampak Kesalahan orang tu Maksud ibu? Kan Sebelum anti midah kena stroke Har kerja kat sana kan Ibu rasa dia boleh nampak Potensi Har sama macam Papa Alhamdulillah kalau anti midah nampak Sejuk riski hati Har nak bawa kerja kat sana Kalau tidak sebelum ni panas Ibu Ibu Dah terlanjur ibu siapkan barang pertunangan untuk Abang Ibu buatlah untuk Har juga Nanti Har dah balik daripada Dubai Har dah terus masuk Minang April Kalau Abang dengan Dedy setuju Kalau boleh Har nak menikah serentak dengan Abang Okey tak? Okey Berut sangat tu lah Tapi nanti ya Bagi ibu bincang dulu dengan Dedy Menjaga dan mencintai ibu Terima kasih ya Terima kasih ya Abang Abang tahu Syah Itu yang Abang risau ni Tapi dia kena buat juga rawatan susulan tu Kalau tidak Nantilah Syah cuba pujukkan Midah Dia kena kuat Kalau dia nak tengok Azman kahwin Itulah dia Abang harap kita tak terlambat Abang Tadi Kak Midah minta Nak jumpa bakal menantu dia Minta nak jumpa? Bila dia minta? Tadi masa Syah swab dia makan Dia tulis di whiteboard Nak tengok menantu Dia tak pernahkah tengok bakal menantu dia bang? Eh Tak Dah nak bertunang dah Tak jumpa lagi Dia tak datang ke melawat bakal mak mentua dia sakit? Eh Tak sebab Sebab dia dekat luar negara Minggu depan dia balik Eh Azman memang Rancangan nak bawa balik Nak jumpa dengan Abang dan Kak Midah Tapi Kak Midah sakit masa tu Tapi bila dah jadi macam ni Semuanya dah kelangkabut Kalau macam tu kan Abang Eloklah kalau Abang usahakan Untuk Kak Midah jumpa dengan bakal menantu dia tu Secepat mungkin Suruh Azman bawa dia ke sini Kenalkan Bukan apa Abang Syah rasa Kak Midah tu mengejar masa je Nanti Abang cakap dengan Azman Tak tahu Tak tahu Apa maksud awak tak tahu? Tak tahu Tak tahu You don't know anything Anak kau tak tahu dia nak kahwin dengan anak aku Itu maksud kau? Ya Kau dah gila Kau dah gila Mana kau boleh buat macam tu? Kau jangan risaukan pasal anak aku Aku tahulah bagaimana nak uruskan dia Cuba kau uruskan Bagian kau Bagian pihak lelaki Eh Sufian Eh Sufian Ini perkahwinan Bukan kontrak apa pun tender Kita Kau nak kau bersetuju Eh Ain Nadira tak tahu Tapi Daddy tahu Ini memang kerja gila Dia paksa Man kahwin dengan anak dia Tapi anak dia tahu pun tidak Apa dia cuba buat, Daddy? Dia nak rosakkan hidup siapa sebenarnya? Saya atau anak dia? Taklah, Man Daddy sendiri pun tak tahu apa nak cakap lagi dah Mummy kamu Nak jumpa dengan Ain Nadira Tapi Ain Nadira tak perlu tahu tentang perkahwinan Mummy nak jumpa satu hal Yang Ain Nadira tak boleh tahu ini pun satu hal lagi Sampai bila dia nak simpan, dia nak rahsiakan perkara ini Minggu depan dah nak bertundang, apa nak jadi? Dia percaya yang semua ini akan berjalan dengan lancar Tidak akan ada masalah Dan anak dia akan ikut semua pelan dia Tapi Daddy kalau ikut, kenapa dia nak berhasil? That's why Daddy pun tanya pelan sama Dia cakap apa? Anak dia kena ikut cakap dia Mening ini memang kes kena paksalah juga Rauf tu orang akan laku Kau tahu kan? Tahu Tuan Semua orang tahu Rauf tu orang kanan Tuan Macam semua orang tahu Rauf tu pakcik boleh isteri tu kan? Mimi Shumai Mak Mimi tak boleh buat semua itu seorang diri Dia perlukan seorang pembantu Atau lebih tepat lagi, partner Maksud saya, partner yang boleh merancang dan menutup segala je capa Tengoklah Tengoklah Berbulan saya usahakan Baru dapat semua maklumat ini Memang aku dah syak dah Masa pertama kali kau datang ke ofis Beritahu kata isteri aku yang bagi arahan Aku dah agak dah Mimi tu memang berpelajaran Tapi dia tak mampu nak selawin syarikat begini halus Tapi Memang Rauf lah mastermind dia Tuan Mimi tu ikut aja apa cakap Pakcik dia suruh buat Orang saya yang beritahu saya Tuan Mimi tu terlalu muda Dia tak tahu apa-apa Mungkin Tapi buat masa ni Tuhan aja yang tahu Apa sebenarnya Itu semua hak Tuan Tuan kena ambil balik semuanya Tuan Ambil balik maknanya Aku kena hapuskan Lauf Itu terpulanglah kepada Tuan Tapi setahu saya Tuan tak akan lepaskan orang yang berpaling tadah pada Tuan Lagipun Tuan Apa kata ketua-ketua lain Kalau dia orang tahu Tuan dah dipermainkan oleh orang kanan Tuan sendiri Atau lebih malang lagi Dipermainkan oleh isteri Tuan sendiri Tapi Benda ni bukan pasal duit saja Tuan Tapi soal maruah Maruah tak boleh dijual beli Tuan Sekali terpaling malu Seumur hidup disebut orang Hapuskan Rauf Bermakna hapuskan Mimi Shuman Mak Aku tak boleh biarkan salah seorang hidup Dia orang tahu terlalu banyak Tapi aku sayangkan isteri aku Tuan harus buat keputusan Bermakna hapuskan Peruk! Selamat datang Encik. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Itu ni datang tu hari kan? Tak, tak ingat aku. Apa salah? Ini semua kena tepah. Tak adalah. Handsome lagi balak aku. Yelah. Jadi kalau kek yang bertingkat, bisa kata dalam tiga tingkat macam itu, mungkin ambil masa dalam seminggu kan? Yati, tak apa. Boleh saya tolong Encik? Secebis Hari Siapa dia tuankah? Tukang kipas pun untuk kaki kau. Serius liakah? Siapa Farood sebenarnya? Farood dulu kerja dengan wangsa juga. Dia di antara orang percayaan orang tua tu selain daripada kau. Habis tu sekarang, kau mana? Apa yang terjadi? Dia nakkan jawatan Encik tapi tak dapat. Dia melajuk. Dia nak letak jawatan. Jadi orang tua tu bagilah dia duduk kat anak syarikat di luar negara. Dia baru je balik. Encik lagi yang tak tahu. Hai, dah bagi duduk dekat luar negara. Apa lagi yang dia nak? Nak balas dendam? Nak balas dendam? Apa lagi? Susah payah menipas yang malam. Tahu-tahu lelaki kau pilih Encik? Orang tua tu yang pilih. Apa pula yang dia nak dendam dengan Encik pula? Sebab dia tahu Encik main kotor. Yalah, dia pun main kotor. Takkan Encik nak biarkan dia? Cuma bezanya Encik berbijak dan cepat daripada dia. Sebelum dia kenakan Encik, Encik kenakan dia dulu. Sebenarnya Mimi, bila dia ditempatkan kat anak syarikat di luar negara, itu bukan satu kenaikan pangkat. Itu satu hukuman. Hukuman halus. Lepas menyebabkan kerugian hampir 30 juta ringgit. 30 juta ringgit? Ya. Faruk cadang media melabur dalam karma berat. Jadi, media melaburlah. Beli saham sampai 32.1%. Karma berat. Karma berat yang rugi teruk itu. Ya, siangku. Takkanlah Faruk tak tahu yang mereka ada masalah? Faruk tak tahu. Dia dapat tip yang salah pasal karma. Kononial salam karma akan naik 200%. Itu dah sebabnya dia kempen minta media ada pegangan ekuiti. Jadi, dia ini tak pandai apa lagi? Siapa lagi? Apa-apa pun, untuk menelamatkan keadaan, si Faruk ini dengan confidencenya minta adakan masalah agung. Biasa. Untuk apa? Kononial nak rombak pengurusan karma. Nak susun semula lembaga pengarah ini. Jadi, dia boleh buat? Boleh. Sebab media ada pegangan majoriti saham karma. Dan kalau pengurusan saham lain setuju. Mereka setuju? Tak. Uncle awal-awal lagi dah basuh mereka semua. Dah itu apa jadi, Uncle? Apa lagi? Habis semua wakil kita di lembaga pengarah karma digugur. Habis itu, macam mana kita nak jaga kepentingan kita, Uncle, kat sana kalau kita tak ada wakil peringkat lembaga pengarah? Sendiri mahu ingatlah, kan? Orang tua itu punya marah dah lah rugi. Malu pula itu. Jahatnya, Uncle. Ini bukan jahat. Ini namanya survival. Kadang-kadang kita kena bunuh orang lain. Supaya kita boleh tutup. Helo? Dia ada cakap apa tak? Apa dia? Yalah. Sekejap lagi saya nampak. Hmm? Kenapa, Uncle? Orang tua terpanggil meeting. Uncle? Orang tua itu nak pejumpang ke? Dia minta check everything. From A to Z. Setiap cawangan, semua pelaburan. Setiap orang. Semua? Eh, dia buang terbiak ke orang tua itu. Uncle dah tahu. Yang Uncle tahu, kau kena tolong Uncle. Tolong macam mana? Mana Mimi tahu nak buat apa? Sekarang ini, kepala otak orang tua itu dah kena baksa dengan paruh. Jadi, kau kena tune balik kepala otak orang tua itu. Supaya dia tak ingat. Apa yang Faruk dah cakap. Hah? Macam mana Mimi nak buat semua itu? Mana Uncle tahu? Kau patut tahu lebih baik untuk suami kau. Kau pun tak tahu apa yang dia nak. Kau penuhi apa permintaan dia. Buat dia terlupa. Atau tak kisah dengan benda-benda lain? Buat dia terlupa tak kisah dengan benda-benda lain? Kau tak wang? Pertama-benda lain? Mungkin. Pertama-benda lain. Atau tak kisah dengan benda-benda lain? Pertama-benda lain. Pertama-benda lain. Pertama-benda lain. Pertama-benda lain. Sayang terlupa, bayi nak dapat bayi. Sayang suka tak? Of course lah, sayang suka. Inilah yang sayang tunggu sejak kita jadi suami misri. Sayang nak kita ada zurian. Sorang pun tak apa. Kalau boleh, lelaki-lelaki. Insya Allah sayang, kalau ada rezeki, kita akan dapat bayi boy. Kalau tak ada, tahun depan kita boleh cuba lagi. Betul. Apa-apa untuk awak? Memang pijak. Memanglah bijak, sebab Mimi dapat cikgu yang bijak, kan? Mesti orang tua itu suka, kan? Itulah, dari dulu Uncle cakap, kau kena mengandung kalau kau nak kuasa idea. Uncle, tak mengandung pun Mimi boleh dapat semuanya. Cuma susah dan lambat sikit saja. Kau cakap dengan dia berapa bulan kau mengandung? Mimi cakap Mimi mengandung dah dua minggu. Bagus. Orang mengandung biasanya dalam empat lima bulan baru nak patut. Maknanya, Uncle ada empat lima bulan untuk buat apa yang patut untuk kita. Uncle nak buat apa dalam masa empat lima bulan itu? April kan dah nak kahwin. Bila dia kahwin, secara tak langsung, media dan wangsa akan bersatu. Uncle akan pastikan kita dapat serang masuk dalam wangsa melalui April. Kita kena cari jalan masuk sana. Uncle, Mimi nak minta sesuatu, boleh tak? Mimi nak apa? Cakaplah. Uncle usahakan nanti. Mimi nak kerja di wangsa. Kerja di wangsa? Kenapa? Kenapa? Ain Nadira. Dan takkan terulang lagi Silapku yang dulu Meninggalkanmu Untuk kedua kali Takkan berlaku Aku akan selalu Menjaga dan mencintai-Mu Aku janji padamu Takkan menduakan-Mu Dan takkan terulang lagi Silapku yang educat Silapku yang Terima kasih